Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan dan selamat memasuki Minggu Advent yang pertama. Selamat menghayati masa Raya Natal di dalam suasana pandemi di tahun ini. Kiranya tetap semangat dan ada sukacita. Hari ini kita mengikuti kebaktia Minggu Online dengan menyalakan satu lilin Advent. Lilin yang telah dibagikan oleh panitia khususnya di GKI Gading Indah dapat kiranya menolong kita menghayati tentang kisah penantian. Dan biarlah kiranya cahaya dari lilin itu membuat kita menjadi semakin menguatkan harapan hidup kita. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan ini adalah video terakhir dari Virtual Tour Pastory. Setelah dari hari pertama, Senin yang lalu kita melihat bagian pagar depan, lalu kita melihat ruangan-ruangan dan naik ke lantai tiga. Malam ini saya akan menutup serial Virtual Tour dengan berada di dek lantai tiga ini. Di sini anginnya sangat kencang dan udaranya sejuk. Semoga tidak hujan sampai syuting ini selesai dilakukan. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Di dalam seri terakhir dari Virtual Tour Pastory ini, saya hendak berbicara tentang sebuah hal yang juga penting ketika bicara tentang sebuah rumah. Apa itu? Yaitu tetangga. Di dalam Alkitab, Amsal 27 ayat 10b mengatakan, Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh, tentu bukan berarti bahwa kita lebih peduli dan perhatian dengan tetangga kita lalu mengabaikan saudara kita. Bukan, tetapi bukankah ketika kita hidup di dalam sebuah rumah, ketika kita tinggal di sebuah rumah, maka kehadiran dan keberadaan tetangga-tetangga menjadi penting. Bahwa mereka adalah orang-orang yang terdekat secara lokasi dengan kita berbagi kehidupan. Kita ada di jalan yang sama, kita merasakan udara yang sama, kita menjalani pergumulan-pergumulan kita bersama. Karena itu sistem dari RT dan RW dibentuk supaya ada kebersamaan dan situasi yang guyup antar warga satu dengan yang lain. Dan hidup bertetangga tentu membutuhkan sebuah tenggang rasa. Karena kita tahu bahwa kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri di lingkungan kita, namun bersama dengan mereka yang ada di sekitar kita. Saya sedempat berkenalan dengan beberapa tetangga yang ada di sekitar sini. Belum hafal semuanya tentu membutuhkan waktu, tapi biarlah kiranya ada suasana yang bisa akrab dan menyenangkan bersama dengan setiap orang-orang yang ada dan tinggal di sini. Khususnya dengan beberapa anggota-anggota jemaat, ada Bu Liliana Wijaya, penatua, lalu juga ada Pak Gunawan yang menjadi RT, ada Ibu Erni, lalu ada Oma Amel, dan di sebelah persis dua rumah adalah rumah Pendeta Roni. Semoga ada banyak hal yang menjadi baik ketika tinggal bersama-sama di lingkungan ini. Kini mari kita menaikkan doa-doa syafat kita. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk tetangga kita masing-masing, mereka yang ada di kanan, kiri, depan, dan belakang kita. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dan memberikan kesehatan kepada setiap mereka di masa-masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap pengurus RT, RW, kelurahan, kecamatan, wilayah di tempat kita berada. Kiranya Tuhan juga terus memberikan setiap hal yang baik dalam kehidupan mereka sehingga bisa menjalankan tugas-tugas untuk membuat situasi lingkungan menjadi baik. Mari kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19. Kita doakan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang dapat kami jalani dan untuk setiap mereka yang Tuhan juga berikan menjadi tetangga-tetangga di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat terus, dapat saling memperhatikan dan mendukung untuk membuat lingkungan kami menjadi baik. Biarlah ada tenggang rasa, ada kedamaian yang dapat kami miliki dengan mereka yang ada di sekitar kami. Berkati juga Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini, biarlah kami dapat saling menjaga dengan baik. Dan kami dapat mendukung ketika ada mungkin dalam lingkungan kami mereka yang terkena terinfeksi COVID-19. Biarlah kami memiliki kepedulian dan empati kepada mereka dan menolong mereka di masa-masa ini agar mereka juga dapat terpulihkan. Tuhan kami berdoa juga pada saat ini untuk setiap persiapan gereja-gerejamu Tuhan menjelang Natal dengan Minggu-Minggu Advent yang sudah mulai kami masuki. Biarlah segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, menolong kami untuk semakin menghayati karya dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami agar ada juga penyertaan dan hikmat yang Tuhan terus berikan kepada aparat pemerintah, aparat hukum agar mereka dapat terus menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Khususnya juga untuk mengatasi pandemi ini. Biarlah Tuhan kiranya Engkau juga memberkati bangsa kami, negara kami Tuhan agar Indonesia bisa menjadi negara yang aman di dalam situasi-situasi yang ada. Kami berdoa teringat untuk mereka yang menjadi korban kekerasan di Sigi Sulawesi dengan keluarga dan tetangga-tetangga mereka yang saat ini trauma dan penuh dengan rasa takut. Kiranya Tuhan Engkau yang menopang dan menguatkan setiap mereka dan pemerintah biarlah kiranya bisa memiliki ketegasan dan aparat keamanan di sana juga kiranya Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan inilah doa kami, kami berdoa karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan terima kasih sudah mengikuti virtual tour Pastori selama seminggu ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati.